Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Autotronics. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dasar-dasar tentang penggunaan atau kontrol motor servo. Seperti ini ya bentuknya. Motor servo yang akan saya gunakan kali ini, yang versi kecilnya ya. Motor servo ini juga ada banyak macam. Ada yang lebih besar dari ini. Bahannya dari besi dan pergerakannya juga lebih bagus daripada motor servo yang kecil ini ya. Ada juga motor servo yang lebih besar lagi, yang sudut derajatnya bisa berputar sampai 360 derajat. Nah yang saya pakai ini cuma sampai 180 derajat ini. Di dalam motor servo ini, terdapat sebuah rangkaian motor, rangkaian gear, sebuah potensiometer, dan beberapa rangkaian kontrol. Nah potensiometer yang terdapat di dalam motor servo ini, digunakan sebagai pembatas agar servo tersebut hanya dapat bergerak sampai 180 derajat saja. Ini yang versi servo yang saya gunakan di sini adalah Rp90. Cukup banyak di pasaran, harganya cukup murah juga, sekitar Rp15.000. Nah di servo ini ya, terdapat 3 kabel. Kabel coklat, kabel merah, dan juga kabel kuning. Kabel coklat ini akan dihubungkan dengan fit and ground di Arduino. Kabel merah akan dihubungkan dengan 5V atau VCC yang terdapat pada Arduino. Dan juga kabel kuning atau orange ini akan dihubungkan dengan kabel sinyal. Kabel sinyal ini akan dihubungkan dengan pin digital pada Arduino. Tentunya pin PWM yang akan digunakan ya. Baiklah langsung saja kita sedikit hubungkan ya. Ini saya sudah ada punya Arduino Uno, kabel hijau itu 5V, kabel kuning ground, dan kabel orange ini saya hubungkan di pin 9. Pin 9nya sudah PWM ya. Langsung saja kita hubungkan kabel orange dengan orange yang ada di sini, di servo. Kabel kuning itu kita hubungkan ke groundnya. Dan ini hijau ini saya hubungkan ke kabel merah atau VCC-nya ya. Baiklah sudah selesai. Untuk rangkaiannya sendiri, yang ini sangat simple ya. Bukan cukup lagi, sudah sangat simple. Ini dihubungkan dengan satu pin. Satu pin digital untuk kontrolnya sendiri. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita langsung saja kita mulai. Kita mulai dari untuk motor servonya. Terima kasih telah menonton! Pin yang akan kita gunakan yaitu pin 9 tadinya ya. dan kemudian 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 kemudian. nah jika sudah selesai maka servo ini akan bergerak dari sudut 0 sampai dengan 180 derajat sesuai coding yang telah kita buat ya ya tetap ke contoh kedua ya di contoh kedua ini saya akan menunjukkan kalau motor servo ini dapat bergerak sesuai dengan perintah yang kita kirimkan dari serial monitor yang terdapat di Arduino ya let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it slow where you go I go to and if you hit the bottom I'm going down with you let's take it slow who cares where we gotta be you know you'll have a good time wherever you're with me let's take it you asked me how we got here cuz you don't know how you say we're taking on water ya we're sinking now ok you're looking no concern like we're gonna drown but we both know how to swim no worries as well for now let's take it slow Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!